Intro Siapapun pasti miris melihat kondisi tiga bersaudara ini Ya, tiga bersaudara asal di Desa Purworejo, kecamatan geger Kabupaten Madiun, Jawa Timur Yaitu Simah, Santun, dan Rusdi Mereka yang hidup satu rumah ini telah menderita gangguan jiwa sejak puluhan tahun lalu Dari ketiganya, Rusdilah yang harus dirantai pada pergelangan tangannya dan diikat pada salah satu tiang rumah Sebab Rusdi sering mengamuk dan membahayakan orang lain Tubuhnya pun terlihat kurus dan kotor Berbeda dengan dua saudaranya yang lain, Simah dan Santun, yang hanya duduk dan berada dalam kamar tidur Sejak menderita gangguan jiwa, sebenarnya mereka bertiga dirawat oleh saudara tertuanya yaitu Mbah Sirah Namun kini Mbah Sirah telah meninggal dunia Kepala Desa Purworejo Suprayogi mengatakan, selama ini ketiganya memang telah menjadi perhatian khusus pemerintah desa setempat Maupun pemerintah kabupaten Pemerintah desa juga telah memberikan bantuan sosial kepada ODGJ tersebut Bahkan setiap tiga bulan sekali dari dinas sosial dan tim kesehatan desa datang untuk memeriksa kesehatan ketiganya Sakitnya nih, udah lama mas, yang dipasung itu kurang lebih tahun 73 kalau nggak salah Itu dipasung itu sejak kapan? Lain itu mulai tahun 73 itu Sudah berapa? Saya belum, belum, apa, belum senat Itu berarti sudah sekitar puluhan tahun? Ya, kurang lebih 40 tahun lebih 40 tahun lebih Itu pernah, pernah diganti nggak Pak? Apanya? Rantainya ya? Pernah, kalau udah karat, jadi diganti Pak itu dipasung itu kenapa Pak? Ya, yang menjaga nggak ada Maklum keluarganya seputri semua Yang ngurusi, yang ngawasi tiapannya kan nggak ada Ini terpatah dipasung itu Kalau nggak dipasung, jangan dikhawatir kalau ngamuk Ya ada, dulu udah lama itu Pihak posmas itu ada di sini, udah dibawa ke Cirebaya itu rumah sakit Nur Nah itu, tapi berapa bulan itu dikirim pulang kembali Sampai sekarang ini? Sampai sekarang Pernah Pak dapat bantuan, pangan seperti itu? Ya, ada yang dari, dari, nggak tahu dari mana-mana, ya kadang dari Madiun, dari, apa aja namanya Dermawan lah pokoknya, sering-sering aja ada Ya kalau UDPC itu sebetulnya udah ada perhatian dari komunitas kita Bahkan itu sudah dianggarkan melalui ABBDS Yang itu diberikan kepada UDPC dalam bentuk untuk penanganan kesehatan Juga dalam bentuk nanti pembaruan sumbaku diberikan kepada UDPC Bahkan itu setiap 3 bulan sekali UDPC itu nanti ada pantuan dari dinas kesehatan Pendamping desa, bidan desa yang menangani mata Berarti selama ini, untuk perhatian dari dinas sendiri, sudah sering Pak ya? Alhamdulillah, dari dinas, baik dari dinas kesehatan, dari dinas kesehatan Sering kali itu sudah kunjung, sudah memberikan perhatian penuh Untuk warga kami yang UDPC Bahkan sudah ada program itu, setiap 3 bulan sekali itu ada kontrol kesehatan dari dinas kesehatan Ya harapan saya tetap karena itu warga yang tidak mampu Kami ini tetap ada perhatian dari pemerintahan besar dengan cara memberikan bantuan sosial Oke, bantuan sosial saya berikan kepada mereka untuk kelangsungan hidupnya Sedangkan dalam perawatannya itu saya serangkan kepada keluarganya Karena ada salah satu keluarganya yang bisa Untuk maafkan pergantuan Untuk bisa merawat kaitannya yang juga tersebut Mengenai dari 3 orang yang dipasung tersebut Kepala desa Purworejo Suprayogi menegaskan Pihak desa sebenarnya sudah mencoba Untuk melepas rantai yang di tangan Rusdi Namun hingga saat ini pihak keluarga masih enggan melepasnya Sebab dikhawatirkan Rusdi akan mengganggu ketenangan warga sekitar Dari Madiun, Tim Liputan, Garda TV Garni, 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 G